Sementara itu pemirsa jaga kondusivitas masa kampanye. KPU Kabumen bersama dengan Verkom Bimda serta kedua paslon dan partai pengusungnya serta tim pemenangannya deklarasikan pilkada damai. Hal ini guna mewujudkan pemilihan Luberjur Dil yang aman, tertib dan damai berintegritas tanpa hoaks politisasi sara dan politik uang sesuai dengan perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Kabumen bersama Verkom Bimda deklarasikan pilkada damai dengan para paslon dan partai pengusung serta tim pemenangannya. Hal ini dilakukan guna menjaga kondusivitas selama masa kampanye yang akan berlangsung sejak 25 September hingga 23 November 2024 atau selama 60 hari sejak paslon ditetapkan. Pada kesempatan tersebut, naskah deklarasi yang dibacakan oleh Ketua KPU Kabupaten Kabupaten Zakyatul Banat ditirukan oleh seluruh peserta. Usai deklarasi kedua, paslon menandatangani deklarasi kampanye damai yang menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga kedamaian dan demokrasi selama masa kampanye. Menurut Banat, tiga poin penting naskah deklarasi tersebut yakni mewujudkan pemilihan yang luber jurtil, melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib, dan damai, berintegritas, tanpa hoaks, politisasi sara dan politik uang, serta melaksanakan kampanye sesuai dengan aturan perundang-undangan. Selain itu, sebagai upaya menjaga agar pilkada berjalan dengan aman dan tertib, Polres Kebumen turut menyiagakan personilnya dalam mengawal proses pilkada selentak ini dengan memberikan pengawalan ketat kepada kedua paslon. Sementara itu, para simpatisan masing-masing paslon terus menggelorakan semangat dengan mengeluh-eluhkan paslon yang didukungnya. Dari Kebumen, Parianto, Banyumas TV, melaporkan.